Muncul wacana pembutuhkan forum Selaturami Presidensial Club oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo mengajak Jokowi Dodo, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono yang diharapkan bisa memberikan saran dan masukan bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menggagas Presidensial Club atau Klub Presiden. Tujuannya untuk mendapatkan masukan dari para Presiden terdahulu. Prabowo akan mengajak SBE, Megawati, hingga Jokowi. Presiden Jokowi merespon rencana ini. Jokowi bilang, forum Selaturami Presidensial Club untuk mempertemukan Presiden terpilih dengan para mantan Presiden bisa digelar dua hari sekali. Soal apakah Klub Presiden akan digunakan sebagai ajang sumbang saran untuk Presiden terpilih, Jokowi menyatakan, hal itu hak Presiden terpilih. Kata Jokowi, kalau dimintai saran oleh Presiden terpilih, boleh saja. Mantan Presiden memberi usul, tapi tak boleh memberi masukan kalau tak diminta. Kabinet itu adalah 100% hak progratif Presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh Presiden terpilih. Jadi kalau minta saran dari Bumega, Kalau minta saran kan enggak apa-apa kalau minta saran. Tapi kalau enggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrong, itu yang enggak boleh. Menanggapi rencana Prabowo membentuk Klub Presiden, politisi PDI Perjuangan Mas Sinton Pasaribu berpandangan. Antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Prabowo tak ada kendala komunikasi. Mas Sintor menambahkan, tanpa Klub Presiden, Megawati Soekarnoputri pasti akan memberi saran jika diminta. Pak Prabowo, umpama begitu ya, setelah sebagai Presiden nantinya secara definitif, beliau umpama pengen minta saran atau meminta pendapat, atau ingin berdiskusi dengan Bumega secara personal begitu ya, ya pastilah diberikan sumbang saran apa segala lain. Tapi kalau kemudian harus ketemu, duduk bersama-sama, ini kan selalu dikesankan kalau udah duduk bersama itu persoalan bangsa ini selesai. Kan tidak. Duduk bersama ini kan harus dengan satu kejujuran, ketulusan. Menurut pengamat politik, Madesu Priyatma, wacana Klub Presiden secara politik akan sulit dijalankan. Itu belum jelas sebenarnya ini. Tetapi secara politik itu mungkin akan sulit sekali diwujudkan. Banyak orang di Indonesia mengatakan bahwa ini seperti meniru di Amerika. Di Amerika itu tidak ada. Saya belajar serius politik Amerika, tidak pernah ada yang namanya presidential club itu. Orang seperti George Bush tidak akan pernah bisa bicara dengan Barack Obama, apalagi kemudian memberikan saran. Tidak. Sama sekali tidak. Itu penting sekali, check and balances ini untuk kemajuan kita. Kita semua harus sama. Klub Presiden bertujuan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa mendapat masukan dari para Presiden sebelumnya terkait masalah strategis kebangsaan. Dengan dinamika politik yang ada saat ini, apakah wacana Klub Presiden bisa terwujud? Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV